Hai ketemu lagi dengan aku Rina Asmara di channel Psikologi Cinta Buat kamu para pria tajir yang ngerasa sampai sekarang susah banget mendapatkan wanita yang tulus yang bener-bener sayang intinya idaman kamu banget Kamu tonton video ini sampai selesai ya Oh iya kamu gak sendirian kok faktanya banyak pria tajir di luar sana yang juga memiliki nasib sama seperti kamu Bahkan parahnya ada yang hanya dijadikan sebagai ATM berjalan dan supir pribadinya Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah uang bisa membeli segalanya termasuk wanita? Ya bener kamu memang bisa membeli fisiknya tapi tidak dengan hatinya Dan mindset seperti itulah yang seringkali dimanfaatkan oleh para wanita yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu saja Jadi kenapa kamu masih susah mendapatkan wanita idamanmu meskipun kamu banyak uang? Alasan yang pertama adalah karena mindsetmu salah Menganggap semuanya bisa dibeli dengan uang Alhasil yaitu tadi hanya wanita-wanita yang ingin merotin kamu yang datang Berikutnya ketajiranmu tidak ada artinya di mata cewek yang selevel dengan kamu Karena cewek yang ada di levelmu sudah pasti dikejar oleh cowok atau pria yang juga ada di levelmu Yang sama-sama tajir memiliki mobil mewah, rumah, dan lain-lain Padahal jika kamu mau kamu bisa kok dengan mudah dapetin cewek yang levelnya ada di bawah kamu Tapi faktanya kamu gak mau Jadi problemnya bukanlah pada seberapa tajir kamu, seberapa mahal harga mobilmu Tapi seberapa berkualitasnya diri dan kepribadianmu Karena mau kamu anaknya konglomerat sekalipun Kalau dirimu tidak berkualitas ya kamu akan sulit dapetin wanita yang kamu idam-idamkan Sebaliknya kalau kamu adalah pria yang berkualitas tanpa harus punya Ferrari, Lamborghini, BMW, atau aset miliaran sekalipun Kamu bisa mendapatkan wanita yang kamu idam-idamkan Gak percaya? Silahkan terus-terusin aja cari uang yang rajin agar kamu semakin tajir Tapi kalau kamu nanti masih aja susah bahkan ditolak cewek Kamu ikut aja kelas jodoh dari Psikologi Cinta Caranya silahkan hubungi nomor WA di bawah ini ya See ya, bye!